Tiga kali mendekam dalam juru Jebesi, tampaknya membuat istri Rio Revan, Hennie Mona, kini mulai meradang. Bagaimana tidak, Hennie yang sempat membanggakan Rio karena berhasil mengakhiri masa tahanannya pada pertengahan 2018 lalu, kini malah kembali terjerat kasus yang sama. Atas hal ini, Hedi berharap jika Rio Revan bisa disadarkan dan kapok atas perbuatan yang menyalahgunakan narkotika. Sedih ya, karena apa? Saya sendiri juga kok ini kejadiannya bertubi-tubi ya, tapi ya memang mau gimana juga gitu. Memang itu resiko yang Mestirio tanggung ya, karena kan itu perbuatan dia dan itu bukan yang satu kali, tapi yang udah ketiga kali itu sih mudah-mudahan menjadi hal yang buat Rio tuh kapok banget lah. Mudah-mudahan ini benar-benar kapok dan tobatnya tobat nasua. Saya sih selalu bilang sama Rio, apapun yang kamu lakukan pasti ada resiko. Dan itu resikonya mesti kamu tanggung dan kamu mesti berubah total. Dan semua kejadian ada masalah selalu pasti ada hikmahnya. Ambil aja hikmahnya, saya benar-benar. Saat ini Rio sendiri tengah menjalani masa sidangnya sejak ditangkap pada 13 Agustus 2019 lalu di kawasan Pondok, Kedemekasi. Meski begitu, sidang yang seharusnya berjalan pada Rabu 5 Februari kemarin sempat mengalami penundaan. Hal ini pun membuat Hedi kecewa lantaran khawatir mental Rio akan terganggu selama menunggu hasil putusan. Saya sendiri pun gak tau kenapa alesannya gitu. Karena kemarin lepas hari sering kan saya gak dateng karena ibu saya sakit. Dan hari Rabu ini saya dikasih tau sama lawyernya bahwa sidangnya hari Rabu gitu. Tiba-tiba ditunda gak ada alesannya. Kecewa lho karena kan juga ini kan nasibnya, nasib suami gitu, nasibnya Rio gitu. Nanti kalau ditunda-tunda terus pasti kan psikisnya, mentalnya dia juga pasti mikir dong, Aduh ini putusannya berapa lama, putusannya rehab atau enggak kan kayak gitu. Pasti kecewa banget. Walau terjerat masalah yang sama, Hedi mengatakan jika dirinya masih akan membantu sang suami. Ia pun menyebut jika dirinya harus bisa memaafkan suaminya meski kembali berulah dengan polisi. Saya sih kalau dibilang bisa terima ya pasti ada sisi beratnya ya. Tapi saya coba terima aja gitu. Karena Allah kan gak akan ngasih cobaan di batas kemampuan umatnya itu aja sih. Saya selalu ambil penuh di setiap kejadian. Saya maafin lah karena kan Allah aja maaf. Maaf masa saya manusia biasa gak maafin itu aja. Saya sih gak pernah, bukan gak pernah yakin ya. Saya kalau dibilang yakin juga. Saya waktu kasusnya yang Rio kedua saya udah meyakinkan semua publik ya. Tapi kenyataannya ketiga seperti itu dan mengulangi lagi. Saya selain aja sama Allah deh. Saya gak bisa bilang yakin atau enggaknya. Rio diketahui sangat menyesal dan sudah meminta maaf kepada Henny dan keluarganya. Namun menariknya Henny yang terlihat begitu pemaaf pun seolah tidak pernah lelah dan memilih untuk terus bertahan. Apa sebenarnya yang membuat Henny bisa sesabar itu? Kalau yang bikin saya bertahan sih saya pikir saya orangnya ini sih maksudnya ngalir aja seperti air gitu. Selama saya masih kuat, selama saya masih bisa support Rio secara apapun gitu. Secara psikis, materi, secara mental dan tenaga saya pasti saya jalanin. Tapi kalau misalnya gak kuat pasti saya ngomong sama dia aja. Ape, capek. Kalau dibilang capek, capek lah. Masa saya gak capek gitu karena kan memang bukan yang pertama. Kalau yang pertama mungkin saya masih yang oh yaudahlah wajar nih yang pertama. Tapi ini kan udah yang ketiga kali. Kini Henny hanya bisa berharap jika proses hukum bisa berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Ia pun ingin jika sang suami bisa benar-benar sadar dan tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Waduh.